kalian lihat ya ini sudah terdetak nah seperti itu teman-teman jadi cara mendetaknya seperti itu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dan supat 9 oke jadi teman-teman di video kali ini saya akan kasih tutorial lagi buat kalian semua dan yang mana tutorial kali ini adalah cara detak fart ya atau memisahkan fart yang bergabung menjadi pisah oke nah maksudnya gimana bang jadi kalau misalkan kalian pengen memisahkan fart atau mau membuat motor drag-drag seperti itu jadikan caranya harus di detak dulu nih detak itu adalah memisahkan ya ya jadi memisahkan fart yang bergabung menjadi pisah dan bisa dibuang juga Oke seperti apa caranya sebelum kecaranya seperti biasa yang baru mampir dan baru bergabung di channel saya jangan lupa di subscribe dulu jangan lupa juga kalian like share and comment jika kalian suka dengan video-video ini dan jangan lupa juga kalian aktifkan terus lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya Oke langsung saja kita ke tutorialnya oke nah disini saya akan mendetak ya salah satu file DFF jadi DFF ini adalah motornya Oke langsung saja kita pertama ya kalian mau mendetaknya alangkah baiknya kalian aktifkan dulu edit mode ya untuk tampilan awal kalian ini edit mode jangan sampai kali lepas-lepas udah aja seperti ini aktif disini kita langsung ke file aja kita info dulu ya jadi menjelaskannya itu gampang gitu fitur-fiturnya kalau misalkan sudah ada DFF nya gitu mohon maaf nah disini saya akan mendetak ya ini untuk contoh saya untuk mendetak cara mendetaknya seperti apa dan disini saya akan menggunakan motor R6 dari channelnya GG Gaming dan disini untuk autor motornya itu adalah NGR R5 Ardiansyah maksudnya NGR Ardiansyah dan untuk yang reddit motor R6 ini adalah GG Gaming ya jika kalian mau motornya kalau yang langsung saja mampir ke channelnya dan kalian bisa mendapatkan motor ini di channelnya GG Gaming DFF nya juga lumayan sih lumayan bisa dibilang ringan ada bisa dibilang juga berat ya tapi ini udah support Cleo hitam ya jadi enggak enggak bikin Cleo hitam oke disini sudah kalian info TFF nya ya di sini kalian memperkenalkan dulu ini Zoom untuk apa fan mode untuk apa Orbit untuk apa Nandi buat kalian yang belum tahu dan banyak juga sih yang nanya Bang kok busy modeler itu enggak bisa ya kayak bisa di dalam editor menggunakan kameranya tuh bisa melihat kesana kemari bisa melihat dekat jauh nah bukannya nggak bisa tapi kalian tidak mengaktifkan fitur-fiturnya Oke nah disini kita ke fitur Zoom nanti tuh Zoom ini untuk mengapa namanya melihat dekat jauh seperti ini Oke dan disini kita bisa dekatkan yang lagi untuk Zoom seperti ini dan bisa lewat juga ya 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 kayak disini untuk Zoom ya dan untuk fan mode ini gunanya untuk menggeser dengan e kamera dekat ya nah seperti ini ke kiri ke kanan ke atas ke bawah nah disini kalau Misalkan kalian ribet kita Zoom dulu lalu kalian kewan mode gitu nah untuk Mari seperti ini ini untuk jarak dekat ya Nah udah seperti itu kita jump lagi nah bang untuk menggerakkan kameranya gimana nih biar kita bisa melihat ke kiri ke kanan, ke atas, ke bawah, ke pinggir kita aktifkan orbit seperti ini, nah ini bebas tuh bebas kameranya tuh bebas tuh sampai goyang-goyang kayak gitu oke nah disini kita lihat ya bisa kan, jadi bukannya gak bisa tapi mungkin apa ya, belum tau ya, belum tau juga disini saya kasih tau ya, orbit untuk kameranya tuh kalian menggunakan zoom fan mode sama orbit nah seperti itu, jadi orbit, nah kalian misalkan udah gerak, ini gak bisa tuh, gak bisa digerak-gerak gak bisa digerak-gerak tapi kalian aktifkan dulu, nah baru bisa digerak-gerakin seperti ini oke nah disini langsung saja kita ke cara pendetakannya tanpa lama-lama ya, biar gak lama oke, semua kalian paham ya, oke nah disini kita langsung bang gimana nih saya mau detak salah satu part yang bergabung tapi pengen misah, pengen diganti lagi nah seperti itu nah disini kalian tanpa lama, tanpa bingung tanpa harus bingung juga ya seperti biasa sama juga caranya kayak di sub file editor dan sub editor caranya kalian pilih part salah satu part yang ini nah caranya harus seperti menguning kayak gini dulu nah disini kan ada mode body ya nah disini saya akan coba contohkan mendetaknya body aja ya oke, cara mendetaknya di body ini sama juga caranya kalian mau mendetak body atau kalian mau mendetak kenal pot yang nyambung sama leherannya tapi pengen ngambil ujungnya aja bisa caranya seperti ini oke, nah kalian misalkan mau detak ini nih apa namanya spark ball bebas tapi yang paling penting kalian harus menguning dulu ini ya menguning ini dulu nah bang kalau misalkan ininya gak bisa dipencet nih bang gimana nih kalian langsung ke edit kalau kalian ke fly fart nah disini kalian ke atas handel nah ini ada handlebar fly fart gunanya untuk melihat salah satu fart dan nama-namanya biar kalian yang tidak tahu namanya tuh kalian ke fly fart ke fly fart ya disini yang ini fly fart lalu kalian next nah kalian cari namanya apa tuh nah salah satu part yang mau kalian detak kalian harus tahu namanya-namanya sudah kalian tahu namanya seperti ini kan ya akrak berarti kan lapatuk udah sipisah ya oke disini kalian langsung saja kalian pilih nah disini saya akan detak bodi ini ya ini kan nyambung ya sama yang bawahnya nah disini saya akan detak bawahnya kita pisahkan ya yang bawah ini sama bodi ini kita pisahkan oke caranya seperti apa bang langsung saja kita ke finish oke sudah saya ke finish langsung kalian ke detak saja nah udah seperti ini ya oke nah langsung kalian cari namanya disini ada 0 split 1 split 2 split 3 kalian cari aja part yang mau kalian tuju apa split 4 dan split 5 nah disini saya akan mendetak bodi bawah ya yang namanya split 5 sudah ini kalian langsung saja ke accept ya ke accept nah disini ke accept caranya gimana biar kalian gampang untuk mendetaknya disini saya akan ngasih tau ya buat kalian yang bingung menggunakan aplikasi Zmodeler dari flystore itu kalian cara mendetaknya harus diatur dulu kesini ya kan mode dulu kalian zoom nah caranya seperti ini kalian harus dekatkan dulu biar gampang kalau misalkan kalian mendetaknya seperti ini itu gak bisa si boxnya tuh kemana-mana gak seperti Zmodeler yang versi beta yang suka yang download di youtube itu gampang banget cuman saya app sih kalau misalkan menggunakan Zmodeler versi beta yang itu jadi saya supportnya menggunakan versi beta yang dari Zmodeler jadi eh maksudnya dari playstore oke langsung saja nah disini cara biar kekurungnya tuh gak bagaimana biar pastu sama kotaknya kalian zoom dulu seperti ini biar dekat lalu kalian cari kotaknya seperti ini nah kalau misalkan kurang juga kalian deketin lagi lalu kalian kotaknya seperti ini kita select ya yang penting kalian aktifkan box langsung select jadi ketahuan dapatnya tuh seperti apa gitu kita lepas lagi nah seperti ini kan udah mengguning kayak gini berarti udah bisa nih udah pas ya sama partnya lalu kita zoom oke kita geser lagi kesini kita zoom lagi terlalu jauh kita lepas nah seperti ini kita semua nah ini kan udah dapet nih tau bang biar gak lepas gimana kalian ke zoom dulu nah lalu kalian lepas lagi lalu kalian ke orbit nah lepasnya nah udah kayak gini kan lalu kalian apa namanya ini scale scale nya tuh kalian atur ya scale x untuk ke kiri ke kanan seperti biasa ya kiri ke kanan lalu untuk scale y untuk ke depan belakang seperti ini untuk scale z itu adalah ke atas ke bawah lalu sebelum kalian oke sebelum kalian accept lalu kalian lihat dulu pas apa enggaknya dan ini udah pas ya jadi udah masuk ke dalam box nya ya oke bang emang gak apa-apa udah box nya segerti itu gak apa-apa yang penting ini sudah masuk dalam box salah satu part yang mau kita detak dan yang mau kita pisahkan bang sudah seperti ini gimana langsung saja kita accept ya sudah set otomatis ini sudah terdetak dan sudah terpisah di body yang gede itu nah seperti ini kalian ke air geometry jangan dulu di accept ya kalian ke air geometry dulu lalu kalian tambah nama ya kalian kasih nama part itu apa disini saya akan kasih body 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 bawah langsung kalian accept oke sudah beres pada detakannya ya oke nah disini kita langsung atur ya langsung kita atur dan kita cari nama part nya disini kita pilih dulu body nah sudah terpisah ya oke jadi tadi kan di awal ini menempel sekarang sudah terpisah oke seperti itu teman teman jadi kalian langsung ke ini langsung kalian ke transform biar kalian lebih gak bingung ya seperti biasa ya untuk translate kalian X kiri kanan seperti yang gitu jadi kan bisa ya gak nyambung sama body yang tadi kita save lalu kita pilih body bawah ini kita transform lagi kita kasih ke kiri sini ini sudah terpisah kalau bisa kalian lihat ya ini sudah terdetak nah seperti itu teman teman jadi cara mendetaknya seperti itu oke nah untuk tutorialnya mungkin cukup sekian semoga kalian paham dan semoga kalian juga bisa ya dan untuk penjelasannya mohon maaf agak belibat ya malu orang sunda kadang-kadang suka ada bahasa sunda dan belibat juga ya bibirnya tuh mulutnya tuh kayak orang sunda tuh kayak paling balib apa namanya tuh pak belit oke untuk tutorialnya mungkin segini aja ya semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat juga buat kalian yang menggunakan atau ingin mendetak atau memisahkan fat yang bergabung menjadi pisah oke disini kita asap aja nah seperti itu teman-teman jadi kalian mau hapus juga kalian tinggal cari fat nya disini ya oke yang tadi ya case oke kita ke body disini ada body bawah kalau misalkan kalian bang ini saya mau buang aja gak apa gimana nih bisa gak bisa kalian hapus aja udah cukup kalian menggunakan ini aja body ini kita langsung kepasin lagi ya sini udah jadi seperti ini kurang pas oke nah jadi tuh kebuang yang bawah gak ada nah seperti itu teman-teman caranya semoga kalian suka jangan lupa terus dukung channel ini cara klik subscribe like share dan komen jika kalian suka dengan video ini jika kalian ada apa-apa yang tidak belum work atau yang tidak ngerti kalian langsung komen di kolom komentar oke cukup sekian terima kasih sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa